Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu sagung dumadi Kembali lagi di channel babat nusantara Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sejarah tentang tabut suci Yang dijaga oleh suku nusantara Akan muncul di akhir zaman Mitos atau fakta? Mari kita simak ceritanya Intro Menurut alkitab tabut terjanjian dibuat pada waktu Bani Israel Masih mengembara disini Sebelum masuk ke keadaan Palestina Tabut itu adalah peti berlapis emas Yang menyimpan dua lempeng batu berisi 10 perintah awak Yang diberikan kepada Nabi Musa Lalu tongkat harun Berkuncup dan roti mana Tabut ini diletakkan di ruangan Maha Kudus Dari tabernacle semacam kuil Yang bisa dibongkar pasang selama pengembaraan Bani Israel Belakangan waktu Bani Israel sudah menetap di keadaan Raja Daud dan Salomo Membangun baik Allah yang permanen di lokasi gunung Baik Biru Salam sekarang haram Al-Sharid Sampai tahun 671 sebelum Masehi Imperium Babylonia datang dan menghancurkan Yusualam Beserta catatan di Alkitab maupun sumber-sumber sukler Bahwa tentara Babylon menjauh perkakas-perkakas Baik dan membawanya ke Babylon Tidak diceritakan nasib dari tabut itu Apakah dibawa juga ke Babylon Atau hancur bersama Jadi ada anggapan bahwa tabut itu Ada di ruang Maha Kudus Baik Allah kedua yang dibangun Herodes Agung di zaman Yesus itu Adalah salah satu kaprah di zaman Yesus Ruang Maha Kudus Tidak lagi berisi tabut Dimanakah tabut itu sekarang Mari kita simak beberapa Thailand keberadaan tabut Sejarawan antropologo arkeologi Ataupun ahli geologi Bisa menggunakan jejak radioaktif Yang berpola radiometrik Serta ditambah dukungan strategifik Untuk menentukan umur sebuah fosil Atau arsefa Jika menemui jalan buntu Mereka gunakan metode alternatif lainnya Seperti dendrokronologi Atau penghitungan lingkar pohon Atau yang lebih relatif Seperti jalan ling Epigrafi yaitu penelitian Arti peninggalan tertulis Dari segi bahasa Sedangkan untuk kejadian yang tak selalu purba Mereka bisa berpegang pada tulisan Ataupun kitab suci Yang ditulis atau bertukir Pada media-media yang dimungkinkan Seperti prastasti relief candi Daun lontar Pelapa pohon Serat kayu Dinding gua dan sebagainya Termasuk dalam pelacakan kotak tabut Yang fenomenal ini Mereka melacaknya lewat tulisan dan kitab suci Serta artefak pendukung lainnya Sekarang ini gereja tua Hydro Etipio Salah satu gereja besar dari Denomisi Ortodoks Oriental Mengklaim tabut itu ada di Etepia Tapi ada ahli yang dijadikan Memeriksa tabut itu Mengatakan bahwa tabut itu Dibuat di abad pertengahan Jadi kelihatannya palsu Seberapa penting tabut itu Kotak yang satu ini istimewa Tak kalah tenarnya Dengan kotak suara pemilu Kotak tabut mempunyai berbagai nama Sesuai dengan budaya setempat Ada yang menyebut Tabut Art of Oaken Tabut Sukina Atau mungkin juga Berefilasi dengan kotak Pandoro Hollywood Juga cukup bersusah payah Melebarkan mulai dari versi sekilas Atau cameo Hingga versi utama yang holistik Dan mendalam Hingga berdarah-darah Tak ketinggalan pula Dunia fiksi lembaran Beberapa buku dan novel Yang berlatar belakang kotak sakti ini Terbit seperti novel karya Zainal Fani Ada juga Jonathan Gary Kemudian Tudor Parfit Kotak tabut merupakan artefak Yang dicari-cari Dan mendapat sorotan utama Dalam film seri Indian Jones karya Steff Spimblek Sutradara ahli Kabbalah Yahudi Pada dasarnya boleh dibilang Tabut sebagai lambang negara Bagi kemonarik Sean Israel Saat itu Tablet China juga Sebagai tanda nyata Dilantiknya Raja Pertama Israel Saat itu Kolot Sang Perkasa Pembuat Pabuik ini Menurut beberapa kitab langit Didahuli oleh Moses Atau Musa Dan Auran Atau Harun Kotak berbahan kayu ini Dijelaskan dalam kitab langit Berisi lempengan batu Bertulis Amanah Tuhan kotak tabut Pada dasarnya Adalah benda pusaka Yang diwariskan turun temurut Kotak tabut tidak bisa Sumbarangan diwarisi Sebagaimana Pusaka-pusaka di Indonesia Kotak tabut juga Mempunyai daya kesaktian Mulai dari energi Antigravitasi nuklir Hingga kekuatan Supersonik Pada beberapa riwayat Dari Ibnu Abbas Dan Nato Bari Menyebutkan Tabut itu Berisikan patahan tongkat Dan baju Nabi Musa Sebagaimana Dijelaskan oleh Habib Ali Zainal Abidin Laca kontor versional Juga mewarnai Perjalanan Perburunan Kotak satu ini Setelah kuil Pertama dibangun Raja Sulaiman Menempatkan tabut Di bait Allah Tabut perjanjian itu Disimpan di ruang khusus Dalam bait suci Yang disebut Codes-codes Kemudian Datang gelombongan Serangan penguasa Mesir Yang mungkin Bertujuan balas dendam Bernama Sheikh Beberapa puluh tahun Setelah Sulaiman Tempel itu Dibangun Sekenarayu Sisit inilah Yang mengilami Petualang Indian Jones di Musir Dalam film Indian Jones Radio Of The Logs Arc Hingga terbitlah Sepopuasi Bahwa Kotak tabut Berasal dari Piramid Musir Yang dicuri Musa Hingga dikejar Sampai ke Laut Merah Dalam film tersebut Indian Jones Juga mengawali Pengalian Kotak tabut Di Mesir Bukan Diawali Dari Israel Karena Sang sutradara Lebih tahu Tentang tabut Versi Kabbalah Yahudi Kotak kabut Juga diceritakan Di dalam Yergiolopi Mesir Jauh sebelum Musa Spektuasi Mati Leban Hingga Kisah Terbelahnya Laut Merah Kekuatan Tongkat Musa Tiba-tiba Tergantikan oleh Kotak tabut Sebagian Yakni Bahwa Tebelahnya Laut Akibat Dari Energi Ganti Gravitasi Yang dimiliki Kotak tabut Ini Dibuktikan Setelah Wafatnya Musa Tabut Itu Digunakan Oleh Muridnya Yang Bernama Yushya Untuk Membelah Sungai Yerda Nusantara Juga Tak Kala Dalam Merebut Lain Kisah Kotak Tabut Termasuk Beberapa Ahli Telah Menyodorkan Gambar Reliat Kotak Tabut Yang Terukir Di Candi Borobudur Setelukasi Tersebut Sejarah Dengan Hipotesi Bahwa Borobudur Adalah Properti Peninggalan Sulaiman Sebagai Bada Yang Kita Ketahui Bahtoran Juga Merupakan Simbolis Tabut Perjanjian Pertama Dalam Babakan Sejarah Bani Israel Kata Yang Digunakan Atau Tabut Sendiri Secara Mula-mula Dapat Kita Asosiasikan Kepada Bahtera Secara Umum Sejarawan Mengklarifikasi Ada Perjanjian Satu Perjanjian Bani Adam Yaitu Menjadi Khalifah Di Bumi Dua Perjanjian Bani Yaitu Tidak Akan Lagi Diancurkan Dengan Banjir Besar Meres Tosari Bumi Dan Kemanusiaan Tiga Perjanjian Bani Ibrahim Yaitu Disimbolkan Dengan Ritual Khitam Memelihara Agama Tauhid Atau Unit Varian Yang Satu Kemanusiaan Keempat Perjanjian Bani Ismail Ataupun Bani Isha Yaitu Peristiwa Akhidah Atau Agama Yang Mensarangkan Jiwa Manusia Lima Perjanjian Bani Israel Yaitu Khutbah Allah Di Gunung Sinai Yang Disimbolkan Dengan Tabut Perjanjian Kedua Berisi Tauro Yaitu Memelihara Kemanusiaan Dan Bumi Dengan Keadilan Dan Moral Enam Perjanjian Bani Daud Yaitu Bahwa Bani Israel Yang Adil Dan Berak 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 Atau Bermolar Dengan Tradisi Keagama Akan Menyelamatkan Dunia Dari Sini Kita Tau Bahwa Tabut Itu Hanyalah Simbol Bedanya Bisa Berubah Apa Saja Berikut Ada Pula Versi Bahwa Bangsa Yaudi Meyakini Benda Itu Kini Bersemaya Di Salah Satu Lokasi Sushi Masjid Al-Aqsa Menurut Mereka Pedatangan Sang Juru Selamat Hanya Tinggal Menunggu Waktu Dan Akan Gagal Sama Sekali Jika Mereka Tak Berhasil Mendapatkan Benda Yang Juga Mereka Yakini Sebagai Simbol Kekuasaan Di Muka Bumi Dalam Kuit 248 Nabi Mereka Berkata Kepada Mereka Sesungguhnya Tanda Ia Akan Menjadi Raja Ialah Kembalinya Tabut Kepadamu Dalamnya Terdapat Ketenangan Dari Tuhan Dan Sisa Daripada Peninggalan Keluarga Musa Dan Keluarga Harut Dan Dibawa Oleh Malaikat Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Terdapat Tanda Bagimu Jika Kamu Orang Yang Beriman Tabut Sebagaimana Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Adalah Satu Anugerah Allah Kepada Bani Israel Keberadaannya Dulu Begitu Kuat Dan Sangat Berpengaruh Terhadap Bangsa Israel Semenjak Peristiwa Exodus Keluar Dari Tanah Mesir Buru Budur Yang Diklaim Penigilan Nabi Sulaiman Ini Memang Sangat Mysterius Hal Ini Pun Dibahas Apik Dalam Penelitian Fahmi Baci Melalui Relief Relief Yang Ada Memang Terdapat Beberapa Simbol Yang Mengesankan Dan Identik Dengan Kisah Sulaiman Dan Ratu Sabah Sebagaimana Keterangan Al-Quran Pertama Adalah Tentang Tabut Yaitu Sebuah Kotak Atau Peti Daud Kepada Sulaiman Konon Di Dalamnya Terdapat Kitab Zabur Tauro Dan Tingkat Musa Serta Memberikan Ketenangan Pada Relief Yang Terdapat Di Bodo Budur Tampak Peti Atau Tabut Itu Dijaga Oleh Seseorang Nah Berarti Semakin Memperjelas Kembalinya Tabut Itulah Yang Menjadi Kekuatan Bangsa Indonesia Tampil Sebagai Mercusuar Dunia Kita Sudah Tidak Sabar Siapakah Iman Selanjutnya Dari Bangsa Nusantara Kita Tinggalkan Relief Budur Budur Yang Banyak Ditolak Dan Dituduh Cocop Poligik Mari Kita Berajak Ke Teori Yang Lebih Membuat Kita Berfikir Karena Proses Finklesi Seorang Arkeologi Dari Israel Juga Masalah Ini Dan Mengarah Ke Indonesia Pada Al-Baqoro Ayat 246 Yang Dimaksud Adalah Taulud Seorang Petani Miski Bukti Kekuasaannya Allah Memerintahkan Malaikat Untuk Pembawa Bahtera Untuk Orang Orang Yahudi Selama 2604 Tahun Cerita Tentang Tabut Tidak Lagi Terdengar Tahu-tahu Pada 26 April 2009 Mendadak Kisah Tabut Dari Situs Salaman Israel Hayom Dan Lebih Menarik Profesor Finextin Menduga Dia Terletak Di Daerah Melayu Orang Orang Yahudi Sudah Lama Mengenal Keunikan Dan Keistimewaan Melaya Dari Mesir Kuno Mereka Mengenal Kisah Raja Pun Kisah Raja Terekam Dan Bentuk Lukisan Di Makam Hats Pus Di Mesir Hubungan Dua Arah Antara Mesir Kuno Dan Kerajaan Pun Disebut Dipimpin Oleh Raja Perahu Atau Raja Pareho Sebenarnya Raja Perahu Ini Lebih Tepat Disebut Prabu Yang Artinya Baginda Selain Itu Nama Istri Pun Yang Tercatat Sebagai Putri Ati Lebih Dekat Dengan Nama Besar Ratu Di Palembang Yaitu Melayu Memang Agak Konyol Namun Kisah Suku Yang Hilang Dan Kisah Tanah Yang Dijajikan Tuhan Telah Terkenal Di Seluruh Dunia Terutama Di Kalangan Orang Yahudi Di Seluruh Dunia Yahudi Mencari Suku Ini Sampai Kekawasan Red India Di Amerika Tepat Hasil DNA Negatif Mereka Pindah Ke Asia Tengah Dan Disini Mereka Menemukan Banyak Manaseh Dan Suku Ephraim Yang Tinggal Di Afga Pakistan Sedikit Di India Myanmar Jepang Dan Filipina Namun Pencarian Mereka Masih Belum Membuahkan Hasil Yang Diharapkan Karena Aktivitas Dan Gaya Hidup Suku Suku Tersebut Masih Belum Sepenuhnya Memenuhi Persyaratan Dalam Buku Referensi Mereka Yaitu Box Of Mark Sampai Mereka Datang Ke Kepulauan Melayu Yaitu Malaysia Indonesia Filipina Dan Burne Mereka Bertemu Suatu Yang Biasa Yang Disebutkan Kitab-kitab Kuno Itu Ada Di Kepulauan Melayu Ini Makanya Tidak Heran Banyak Jenis Bangsa Datang Kesini Untuk Berbagai Keperluan Ada Yang Menelusuri Nilai Sejarah Lama Seperti Yang Terbaca Dalam Manskurib Manskurib Yang Ditemukan Di Beberapa Negara Eropa Ada Pula Yang Datang Untuk Mencari Harta Karun Yang Masih Hita Emas Mencari Barang Mistik Peninggalan Manusia Ratusan Tahun Yang Lalu Dan Lain Sebagainya Tetapi Orang Yahudi Datang Hanya Untuk Satu Tujuan Yaitu Benda Mistik Kuno Serta Suku Yang Hilang Masalah Suku Yang Hilang Ini Lebih Penting Daripada Emas Dan Harta Karun Lainya Karena Dalam Buku Buku Mereka Suku Yang Hilang Ini Akan Menghancurkan Mereka Di Masa Depan Suku Ini Juga Akan Menghancurkan Impian Mereka Untuk Membangun Israel Di Timur Tengah Maka Timbullah Pertanyaan Bangsa Melayu Mana Yang Diincar Oleh Orang Yahudi Dalam Rumpun Bahasa Melayu Ada Banyak Suku Bangsa Seperti Bukis Jawa Minang Benjarau Aceh Mandailing Dan Kampar Apakah Semua Suku Tersebut Mari Kita Diserempiti Cakupan Pada Sebuah Pidato Penasehat Agama Pada Tahun 2018 Lalu Daniel Terumpu Menyempurnakan Semua Evangelis Untuk Merebut Melayu Lebih Pasifik Menyebut Nama Semangat Minangkabo Ada Sebuah Kajian Yang Menyebutkan Bahwa Orang Minangkabo Ini Berasal Dari Ras Arya Yang Berlayar Dari India Utara Atau Persia Menuju Sumatra Mereka Bukan Orang Asli Sumatra Orang Orang Yahudi Menghubungkan Ras Arya Ini Dengan Orang Yahudi Kuno Atau Yang Lebih Umum Dikenal Sebagai Bani Ishak Nabi Muhammad Pernah Bersabda Apakah Kalian Pernah Mendengar Suatu Kota Yang Terletak Sebagianya Di Darat Dan Sebagianya Di Laut Para Sahabat Menjawab Pernah Beliau Bersabda Tidak Terjadi Hari Kiamat Sehingga Diserangi Oleh 70.000 Orang Dari Bani Ishak Ketika Mereka Telah Sampai Disana Maka Mereka Pun Memasukinya Mereka Tidaklah Berperang Dengan Senjata Dan Tidak Melepaskan Satupun Panah Pun Mereka Hanya Berkata La Ilaha Allahuakbar Maka Jatuhlah Salah Satu Bagian Dari Kota Itu Perwaris Hadis Berkata Saya Tidak Tau Kecuali Hal Ini Hanya Dikatakan Oleh Pasukan Yang Berada Di Laut Kemudian Mereka Berkata Yang Kedua Kalinya La Ilaha Allah Allahuakbar Maka Jatuh Pula Sebagian Yang Lain Kemudian Mereka Berkata Lagi La Ilaha Allah Allahuakbar Maka Terbukalah Semua Bagian Kota Itu Lalu Mereka Pun Memasukinya Ketika Mereka Sedang Membagikan Harta Rampasan Perang Tiba Tiba Datanglah Seorang Seraya Berteriak Sesungguhnya Dajjal Telah Keluar Kemudian Mereka Meninggalkan Segala Sesuatu Dan Kembali Riwayat Selebihnya Kita Bahas Di Video Selanjutnya Mari Kita Kupas Dulu Riwayat Yang Ini Nabi Menyebut Bani Ishak Namun Masih Belum Jelas Bani Ishak Yang Mana Persia Sendiri Atau Iyaran Yang Sekarang Diklaim Sebagai Antis Yang Berasal Dari Ibunya Aria 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 Apakah Irayan Yang Dimaksud Dan Ditakuti Israel Tentu Tidak Karena Keduanya Ramah Seperti Keluarga Jadi Bangsa Aria Mana Yang Dimaksud Nabi Pernah Ada Cerita Bahwa Mereka Mereka Yang Asalnya Dari Persia Merantau Ke Nusantara Saat Banjir Besar Di Zaman Nabi Nuh Belterah Yang Membawa Satu Dari Tiga Anak Zulkame Terdampar Di Puncak Gunung Merapi Seperti Yang Dijelaskan Dalam Tambo Minang Kabo Hai Kemampuan Minang Dan Israel Dalam Hal Persenjataan Dan Teknologi Memang Seperti Langit Dan Bumi Namun Yahudi Percaya Suku Ini Tidak Bisa Membuat Lima Negara Bekerja Sama Sekaligus Membantu Mereka Mereka Berfikir Bahwa Tidak Mungkin Suku Yang Berupa Dengan Mereka Dapat Mengalahkan Mereka Kecuali Jika Tuhan Memberikan Tabut Rahmat Kepada Suku Ini Seperti Apa Yang Diklam Oleh Orang Orang Yahudi Cukup Sekian Cerita Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Salah Menyampaikan Kata Tetap Dukung Channel Babat Nusantara Dengan Cara Like Komen Dan Subscribe Tetap Setaitun Untuk Menunggu Video Terbaru Dari Channel Babat Nusantara Saya Akhiri Dan Saya Pamit Rahayu Rahayu Rahayu